Sebongkah Karang, membentang koko di antara deburan ombak dan indahnya pantai selatan Garut. Warga menyebutnya Karang Paranje. Berada di kawasan wisata Pamangpek Garut, konon tempat ini merupakan petilasan kandang ayam. Prabu Kian Santang. Inilah keturunan Prabu Siliwangi, sang penguasa pajajaran yang kemudian masuk Islam. Kabarnya, warga sering mendengar suara koko ayam dari Karang ini. Jika koko ayam terdengar, tandanya akan datang musibah menyambangi warga sekitar. Pemirsa malam ini sedang berada di Karang Paranje yang terletak di Cibalong, Pamung, Pegarut. Di tempat ini diyakini ada hubungannya dengan masa kehidupan Raden Kian Santang. Selain itu, suara berkokoknya ayam di tempat ini dipercaya warga sebagai salah satu pertanda akan datangnya musibah. Benarkah hal tersebut? Langsung saja, sudah ada Pak Abad. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Bapak, ini bisa menceritakan kepada saya tentang asal-usul Karang Paranje? Terus yang katanya juga ada hubungannya dengan Kian Santang itu, Pak? Iya, sebenarnya dulu itu waktu sejarah dulunya itu Karang Paranje, sebut Karang Paranje itu yang Santang dulunya mau ngadu ayam. Cuman di sini pada lepas ayamnya, makanya disebut Karang Paranje itu namanya kandang ayam. Terus kalau saya boleh tahu, ini cerita ini Bapak tuh dapat dari mana ya? Bahwa ada hubungan dengan Kian Santang? Dari orang-orang dulu aja yang di sini. Terus Bapak yang saya dengar juga di sini, katanya orang-orang percaya, Pak, bahwa katanya kalau ada suara ayam berkokok, bahwa itu adalah salah satu pertanda akan adanya musibah. Benar, Pak? Maunya ada musibah itu adalah mau terjadi apa aja, misalnya banjir lautnya itu mau buntur, ada mau orang tenggelam, kena hanyut, kena air. Tapi memang benar, Pak, setelah ada ayam berkokok itu memang benar ada musibah yang suka terjadi di tempat ini? Iya, benar. Terima kasih banyak, Bapak Abad, saat itu penjelasannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kang, 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 ini gimana nih? Di tempat ini katanya ada hubungannya dengan Kian Santang dan berbagai macam perkiraan warga tentang adanya bunyi suara ayam, Kang, Kang. Bagaimana, Kang? Apa karang paranje ini, apa benar-benar ada kaitan dengan Kian Santang, terus suara ayam berkokok itu apakah memang suatu pertanda, pertanda apa gitu? Walau alam lah. Namun insya Allah nanti kita coba dengan proses mediumisasi, barangkali dibalik semua perjalanan Kian Santang atau simbol daripada kokok ayam yang ada di sekitar sini, nanti kita bisa telusuri lebih jelasnya lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat perlindungan dan pertolongan daripada yang kuasa. Amin. Silahkan kita langsung kakak. Tak mempunyai waktu, kami melakukan mediumisasi. Makhluk ini bertingkas seperti ayam. Belum apa-apa, beberapa mediator sudah kerasukan bersamaan. Kenapa? Anda bisa mengerti apa yang saya ucapkan? Anda mengerti apa yang saya ucapkan? Weh, 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 jangan silakan. Coba Anda bahasanya bisa menggunakan bahasa lain supaya kami mengerti. Oh, misalnya saat kami sedang berbicara dengan salah satu mediator ini, tiba-tiba mediator lain pun dimasuki oleh DAF di sini dan kakak-kakak mencoba menyadarkan salah satu di antara mereka. Assalamualaikum. Siapa yang menyuruh Anda? Kenapa nggak mau dikasih tahu? Lagipulah Anda disuruh. luasnya ganggu di tempat ini anda disuruh apa memangnya? setiap anda datangkan anda jalan itu benar dihackernya eh tunggu-tunggu memangnya banyak orang yang datang sini dengan jalan yang tidak baik pikiran aja gak kayaan 31 maksudnya pikiran seperti ayam itu pikiran seperti apa? ihhh ihhh Allah mari 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 bentuk 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 misalnya tiba-tiba salah satu mediator tidak sadarkan diri dan menarik mediator yang sedangkan bicara balik 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 iji ini gak jajalkan deh wek ah 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 awas misalnya saat ini ada dua mediator yang tidak sadar tiga mediator tidak sadarkan diri kalau mereka tidak bisa dikendalikan ke arah mana? balik 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 siapa anda? siapa anda? beresan dan uang balik gil balik 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 Terima kasih. 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 Orang yang mungkin sedang berpariwisata Tiba-tiba banyak mediator yang dimasukin oleh gaib Dan mereka pada berlari ke arah sana sini Kejalanan sangat-sangat juga kangan Kangan mungkin bisa dari dulu Lari jauh dulu Lari jauh dulu Suasana jadi menjaga Tetapi dua dunia Alhamdulillah Kang A'ar pisang hadang Kami mencoba fokus pada satu mediator Saya sangat penasaran Kenapa sih dari tadi semua makhluk yang kami temui Mereka tidak bisa tenang Mereka sangat rusuh Kenapa sih ada pendingan makhluk tempat ini Dengan cara seperti apa sih Biasanya mereka mencelakakan orang Terus mereka bawa orangnya ke sana Memang semua orang bisa mereka jadikan korban mereka bawa ke laut sana Iji takdir Jalan-jalan ganteng ke rumah Jalan-jalan ganteng ke rumah Jalan-jalan ganteng ke rumah Muzik marikin Mereka salah satu makhluk yang suka membawa manusia juga ke laut sana Juga-juga apa anj** tapi sangat bedakan mesin saya bertanya deh nanya nama maksudnya kadi datang kami kesininya selalu hasil aku mengebenaran tentang cerita di tempat ini kenapa asal mula besar bernama karangparanje lalu ada mitos bahwa suara ayam di sini tanda sebuah tanda buat datangnya musibah kanyau kami mah kawasan Allah menjadikan buanjen biji contoh ayam coklat halus namun udang tak tapi saya hanya ingin mempertegas sekali lagi apakah memang benar dahulunya ayam dari kian santang lepas di tempat ini lalu dikandangi di tempat ini sehingga namanya paranje karangparanje benar sakanya hukum lain tapi kenapa orang sampai bisa membuat cerita bahwa dahulunya kian santang melewat sini lalu ayamnya lepas kenapa bisa dicerita seperti itu jelamat deh ayam tanggungjawab ayakirku sabab ayam dipercayaku bahwa bisa baik itu angka dia teh menanjen benar butuh karena hikmah tina ia kajadian namun dik di haluskan tah lamun goreng nak lu tadi ngadengi tanda gitu teh kalah sion dumih isukna kebenaran ayah anu cilaka taulah nebika gitu kurang masing mantan singkai yang kasar kalau nosik malikin pesanajan makhluk nama-nama kita bisa ngansapam kadek jadikan akhirnya mediator disadarkan Allah Allah ya kenal apa hikmah bisa kita dapatkan hari ini Alhamdulillah mbak hasil dari pada proses mediumisasi tadi yang kita laksanakan kita bisa menyimpulkan antara kaitan daripada kian santang dengan karang paranja ini memang walaupun alam itu kalau proses daripada mediumisasi memang tidak ada kaitan ataupun dengan nama daripada karang paranja itu memang istilahnya itu dia sering daripada perwujudan-perwujudan daripada makhluk gaib ataupun dengan secara ukuran rohiliyah yang mana makhluk-makhluk sekitar itu menyuarakan suara pokokan ayam yang mana kita mengambil hikmahnya saja yang mana Insya Allah hasil daripada proses kokokan ayam itu sendiri kita ambil positifnya barangkali itu untuk membangunkan kita untuk melaksanakan daripada baik sholat malam ataupun dengan melakukan daripada sholat pardu subuh terima kasih banyak selamat menikmati terima kasih